Sebagai salah satu Tunggal Putra Adalet Indonesia, seorang Jonathan Christie itu pasti pernah menopang harapan sebagai tulang punggung di sektor ini. Seperti saat dirinya menjadi satu-satunya wakil Tunggal Putra yang tersisa, namun harus berjuang mati-matian guna memulangkan wonderkid asal Thailand sampai membuat tangan sang lawan robek berdarah. Yap, kalau maksudnya semua pasti sudah tidak asing ya dengan seorang Jonathan Christie. Pamornya yang seketika melejit, kalah dirinya berhasil memenangkan mendali emas pada SEA Games 2017. Membuat pemain jeburan pimpin tangan tersebut dieluk-elukan akan menjadi masa depan Tunggal Putra Indonesia di masa mendatang. Tapi untuk mencapai hal tersebut, jelas Jojo sendiri harus mandi keringat di setiap laga yang dilakoni seperti saat Jojo bertemu dengan Kun Lafut Fittin San pada perempat final Korea Open 2022. Laga kala itu rupanya menjadi jumpa kelima bagi kedua pemain dengan catatan head-to-head dua sama atas empat laga sebelumnya. Jadi ya bisa dikatakan kekuatan antara kedua Tunggal Putra ini cukup seimbang. Dan di laga hari keempat pelaksanaan Korea Open 2022, rupanya para batu-tele lovers Indonesia dibikin pupus harapan terlebih dahulu ya guys. Permainan yang terlihat kurang enak ditonton menyuguhkan dominasi penuh dari pemain Thailand. Bahkan Jojo sendiri hanya dikasih 8 poin saja pada set pertama ini. Tapi seperti sedang melakukan prank, permainan Jojo itu seketika itu berubah 180 derajat di set kedua. Pemain yang kala itu menduduki Ranking 8 Dunia terlihat seperti baru menemukan pola permainan yang membuatnya nyaman bermain di lapangan. Hal ini pun seketika membangkitkan kembali semangat supporter Indonesia yang sempat hilang setelah set pertama berakhir. Kesalahannya berhasil diminimalisir, penempatannya juga bisa bikin pemain Thailand itu keteteran, serta serangan-serangannya itu juga udah mulai dapat diadarkan dan membuat jalannya laga di set kedua ini semakin panas. Bahkan, saking susahnya bola pengembalian dari Jojo, disini tuh terlihat Kun Laput sendiri sampai harus mendapatkan luka robekan di bagian selah jarinya. Tim medis yang diminta bantuan pun langsung mendekat ke pemain Thailand dan memberikan balutan agar darah yang keluar itu gak semakin banyak. Dan momen ini pun seperti malah menjadi titik balik bagi Tunggal Putra Indonesia ya guys. Jojo yang tadinya itu selalu tertinggal, malah berhasil perlahan merebut poin hingga menyamakan kedudukan. Kesabaran yang dilakoninya pun berbuah manis saat kecerokan Kun Laput sukses menjadikan partai perebutan tiket semifinal ini berjalan hingga set ketiga. Untuk di set ketiga, jelas permainan tuh berjalan dengan sangat betat. Karena ya, kedua pemain yang udah sama-samain membuat aksi kejar-kejaran poin gak bisa dihindari. Tapi, berita baiknya, setelah menjalani laga selama 1 jam 18 menit, Jojo berhasil memenangkan pertarungannya dan berhasil unggul head-to-head 3-2 atas Tunggal Putra Thailand.